Nama gue Gideon Siman Juntak. Usia 6 tahun, bokap ninggalin gue, ninggalin nyokap, ninggalin gue semua. Pernah gue maksa nyokap untuk ambil rapot. Tapi nyokap bilang, mama perlu cari duit. Karena mama besarin 6 orang anak. Mama janda, dan kalau mama gak kerja, kamu gak makan. Yang bikin sakit dan hancur selancur-hancurnya adalah Bokap milih untuk pergi sama perempuan itu. Tinggalin kita berenam yang nangis-nangis. Yang bilang, dad, papa please jangan tinggalin kami. Tapi the whole world is changed lah. Dunia semua berbeda. Papa pergi, bawa semua duitnya, bawa semua apa yang dia punya. Abang lari ke narkoba. Gue juga larinya ke lingkungan yang gak beres lah. Gue lari cari sesuatu yang terima gue. Ya dunia malam. Ya gue kerasa kayak, why these things tuh harus kejadi sama gue. Ujung-ujungnya gue cuman telan dan nangis. Bahkan kadang-kadang kayak questioning gitu bertanya-tanya. Where are you, God? Dan segala macem. Males aja sih sama hidup. Males sama lingkungan. Kayak gue gak tau masa depan gue gimana. Karena bener-bener double deh. Bokap gak ada. Miskin iya, susah iya. Jadi bingung. Nyokap gue adalah penyelamat bagi hidup gue. Jaman-jaman gue nakal. Misalnya gue pulang pagi. Dan gue lompat pagar. Dan gue lewat kamar depan nyokap. Pasti ada lagu. Ada doa. Dan doanya Tuhan gitu. Saya seorang janda. Angkat enam orang anak saya. Dan hal-hal itu tuh yang bikin gue gimana ya. Gimana sih? Lo denger nyokap lo doa. Nangis sebut nama lo. Dan dia ngucapin hal-hal yang baik tentang kita. Bahkan ngucapin kata-kata berkat buat masa depan kita. Seketika tuh kayak gue jadi pede. Gue jadi punya kekuatan. Dan gue jadi yakin bahwa I can be someone. Tapi nyokap selalu bilang, Biar bagaimanapun itu apa-apa kamu. Dan nyokap selalu bilang, Kebencian kamu gak akan membuat kamu kemana-mana. Kamu harus ampunin. Yang paling sakit kan nyokap gue. Yang paling kecewa kan nyokap gue. Tapi kok dia bisa punya hati sebesar itu ya. Dan gue mulai masuk dalam pergaulan yang bener. Dan gue sampe suatu titik kayak hati kecil gue tantang gue. Lo udah beres belum sama bokap lo? Gue nangis-nangis-nangisnya. Hancur-hancur. Karena tiba-tiba all the bad things tuh kayak, Apa ya? Gitu. Kayak jadi video dihina dan lain-lain. Tapi Jesus Yesus setia sampai di kayu salib dan mati. Yang punya dunia, tinggalin surga, datang ke bumi, Dihina sama ciptaannya, mati, buat kita. Dan itu membuat konsep berpikir gue kayak, Kalau Yesus aja mau lakuin itu. Artinya, kalau gue gak ngampuni. Kalau gue sia-siain hidup gue. Kalau gue lari ke dosa atau menyenangi perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Yesus. Berarti gue gak terima kasih Yesus. Mutusin untuk, Pertama, gue harus ampunin. Bila-bila pun dia bokap gue. Gue mau dia juga berubah. Gue telpon dia, gue minta ketemu. Gue peluk. Dan gue bilang, Gue dipanggilnya Bontot, hidup makanan paling kecil. Gue bilang, Bontot, Tampunin papa. Bontot, sayang sama papa. Dan gue peluk dan gue nangis. Semenjak hari itu gue mulai doain bokap gue. Supaya bokap gue juga at the end dari hidupnya, Dia bisa jadi orang yang bener-bener dipulihin. Hal ini membuat gue jadi kayak semua beban di sini tuh kayak keangkat. Hati tuh kayak lebih luas. Gak pahit lagi. Gak bitter lagi sama kehidupan. Dan hal ini membuat gue jadi, Gimana sih? Lu selama ini kayak lu lari, lu punya beban. Lu punya bagasi masa lalu. Yang lu bawa terus kemana-mana. Jadi ketika gue mutusin untuk lepasin semua. Ampunin semua. Dan gue putusin untuk kayak kebencian, kepahitan. Itu bukan hal yang baik buat gue. Gue lepasin semua. Dan ketika gue lepasin itu semua, Gue datang sama Yesus. Gue minta kekuatan dari Yesus. Dan tiba-tiba hidup gue jadi lebih kayak, Lebih bahagia. So, Bebas dari kepahitan, Bebas dari kebuncian, Yang pribadi yang lebih baik lagi. Dan hal-hal yang indah, Yang gokil. Menanti lu semua. Ya, ini yang saya kagum dengan kesaksian ini. Pertama, Dia terbuka menceritakan itu semua. Saya pikir itu luar biasa. Tapi yang kedua adalah bahwa, Lagi-lagi itu tidak perlu terjadi, Bila ayah itu putus-putus mengerti peranannya. Dan mengerti bahwa, Tindakan dia ada konsekuensinya, Itu dalam kehidupan anaknya. Ya, mungkin ayahnya itu, Kelelap dia terbawa-bawa kan. Tidak berpikir lagi bahwa, Langkah-langkah itu, Pada akhirnya akan tinggalkan jejak. Betul. Saya tadi, Waktu dengarkan kesaksian anak ini, Saya hanya melihat, Dia itu korban ya. Tapi korban, Harus memiliki hatinya Tuhan, Untuk dia mengampuni sang pelaku. Ya, dan tetapi dia adalah kasus langkah. Jangan lupa itu, Ibu Maria. Bahwa Gideon Siman Juntak adalah kasus langkah. Yang bisa pada akhirnya temukan, Pemulihan dalam kehidupannya. Dan kita bersyukur sekali, Bahwa Tuhan itu, Menawarkan, Dan mendatangkan pemulihan. Tetapi berapa banyak anak, Yang tidak pernah mendapatkan. Jadi, Ada satu tanggung jawab besar, Dari seorang ayah, Terhadap anak-anaknya. Dan terhadap, Generasi anak cucunya. Bahwa, Apa yang Anda lakukan, Apa yang Anda katakan, Sungguh berdampak, Dampak, Bukan hanya pada anakmu. Tetapi sampai kepada cucu dan cicit, Itu akan berkumandang. Karena itu, Ada hati Tuhan yang cemburu, Yang membarai, Yang meluap, Di akhir perjanjian lama, Di kitab Maliaki, Pasal 4 ayat 6, Yang berkata, Maka dia akan membuat, Hati bapak-bapak berbalik, Kepada anak-anaknya, Dan hati anak-anak, Kepada bapak-bapaknya, Supaya, Jangan aku datang, Kata Tuhan, Dan memukul bumi, Sehingga, Musnah. Jadi kalau seorang ayah, Tidak rela, Bayar harganya, Demi dia hadir, Demi dia mencintai, Anak-anaknya, Menunjukkan kasih, Membelai, Dan mengasihi istrinya, Dia sebenarnya, Sedang membawa kutuk, Bagi anak-anaknya, Dengan banyak masalah, Dan isu yang, Dibebankan kepada mereka, Seperti tadi Pak, Gideon Siman Juntakti, Katakan, Itu seperti saya, Membawa bagasi, Yang memberatkan hidup saya, Seorang ayah, Yang abai, Yang menolak, Untuk berubah, Yang mengatakan, Aku gak mau berubah, Udah deh, Aku mau lakukan, Apa yang, Aku mau lakukan, Sehingga, Dia tidak berfungsi, Bagi keluarga, Dia tidak berfungsi, Sebagai seorang ayah, Dia melahirkan generasi, Yang harus bayar harganya, Jadi anak dia, Yang harus bayar harganya, Cucu dia, Yang harus bayar harganya, Dan kalau mereka, Tidak mau, Bayar harga itu, Atau tidak mengerti, Mereka harus, Mengampuni seperti apa, Membereskan, Jati diri mereka, Seperti apa, Pada akhirnya, Siklus destruktif, Ini akan terus, Berputar, Di dalam keluarga, Kita betapa, Disayangkan sekali, Harapan kita, Hari ini ada, Mungkin Anda seorang pria, Seorang ayah, Yang mendengar, Hari ini mengenai, Fatherless generation, Saya mau beritahu, Ada harapan, Di dalam Tuhan, Kenapa, Karena, Tuhan datang, Dengan, Kasih, Dan dengan, Delas kasih, Untuk, Setiap, Anda, Dia memanggil Anda, Untuk kembali, Kepadanya, Dia memanggil Anda hari ini, Pria yang sedang mendengar, Program ini, Menyadari bahwa, Ternyata, Selama ini, Bahwa Anda, Kalau kurang berfungsi, Kurang hadir, Itu membawa, Bencana, Bagi generasi anak, Dan, Generasi yang kemudian, Saya mau mengajak Anda, Untuk berdoa, Pertama, Saya mau ajak Anda, Untuk berbalik, Berbaliklah, Kepada Tuhan, Itu adalah kuncinya, Anda tidak bisa, Juga berubah, Tanpa Tuhan, Anda juga tidak bisa, Untuk menjadi, Berubah menjadi, Ayah yang benar, Tanpa Tuhan, Turun tangan, Dan, Berhambus, Dan melawat, Dan menjama hati, Bapak sendiri, Ada prosesnya, Tetapi, Proses itu, Dimulai, Dengan Anda, Membuka tangan Anda, Katakan Tuhan, Ubahkanlah Anda, Ubahkanlah aku, Aku mau berbalik, Kepadamu, Maukah Anda berdoa, Bersama dengan saya, Tuhan, Kami pada pria, Hari ini, Berdoa, Dengan berseru, Dengan mengatakan, Tuhan, Kami berbalik, Kepadamu, Hati kami berbalik, Ampunilah kami, Doakan itu, Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Aku berbalik, Kepadamu, Aku mengaku dosa, Dan kebejatan, Dan, Semua, Kesalahan, Dan pemberontakan, Dan hatiku hari ini, Berbalik, Kepadamu, Ampunilah aku, Pulihkan hatiku, Supaya saya, Menjadi sumber, Yang baik, Sumber yang murni, Sumber yang memberkati, Anak, Dan cucu, Dan generasi, Yang akan datang, Hari ini, Saya mau berdoa, Bagi Anda, Yang berkata bahwa, Aku, Merasa, Hidup ini, Begitu sulit, Dan, Aku tidak mampu, Taukah saudara, Bahwa hanya Tuhan, Yang memampukan, Bahwa hanya Tuhan, Yang membuat engkau kuat, Dan di dalam Tuhan, Ada keselamatan, Hari ini, Tuhan akan datang, Dan, Memberikan keselamatan, Bagi Anda, Sebab di dalam Yesus, Ada pengampunan, Di dalam Yesus, Ada keselamatan, Hari ini, Saya mau ajak Anda, Kita berdoa, Bersama-sama, Untuk menerima dia, Sebagai Tuhan, Sebagai juru selamat, Yang mengampuni, Segala dosamu, Dan membuat engkau, Dibebaskan, Mari bersama saya, Angkat tanganmu, Ulurkan ke layar, Kita berdoa, Bapak di surga, Aku berdoa, Aku berdoa, Dalam nama Yesus, Firmanmu, Dalam Yohanes 1, Ayat 12, Berkata, Barang siapa, Percaya, Dan menerima Yesus, Sebagai Tuhan, Dan juru selamat, Engkau diangkat, Menjadi anak, Dan diberikan kuasa, Hari ini, Terima keselamatan, Dari Tuhan, Dan menjadi anak Allah, Dosamu diampuni, Dan hidupmu, Dibebaskan, Dalam nama Yesus, Haleluya, Amin, 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 Bila Anda baru saja berdoa, Bersama dengan Ibu Maria, Bersama dengan saya, Kami rindu, Dengar langsung dari Anda, Anda bisa, Mengangkat telpon, Pakai HP, Ada kuris di layar, Ada nomor telpon di layar, Anda bisa, Menghubungi kami 24 jam, Bisa ceritakan, Bisa sharing, Bisa berbagi, Bisa bersaksi, Dan kami mau terus, Mendoakan Anda, Jadi hubungilah, Sekarang sahabat, 24, Yaitu adalah, Pelayanan kaunseling, Sibian, 24 jam per hari kami, Tunggu Anda.